ini saya akan membahas sedikit terkait dengan EATS yaitu exhaust after treatment system atau atau kadang yang disebut dengan EATBLUE tambahan ada EATBLUE disini kita lihat untuk komponennya nah yang pertama kita lihat ya sebagian dari komponen yang nomor satu ini adalah EGR atau exhaust gas kemudian ada DPF diesel particulate filter yang berfungsi nanti untuk memfilter exhaust gas kemudian yang nomor tiga itu adalah EATBLUE tank nah ini yang disebut dengan sistem EATBLUE itu sebenarnya adalah tankinya kemudian yang nomor empat disini adalah SCR atau selective catalytic reduction nah selanjutnya kita lihat ya untuk bagian dari komponen-komponen EATS ya Nah kita lihat dari yang nomor satu ini adalah ACM atau after treatment ya jadi ini adalah kontrol unit yang yang mengatur sistem EATS ini sendiri ya kemudian yang nomor dua disini adalah tanki yang nomor tiga ini adalah pump nya nomor empat ini adalah silencer nomor lima ini adalah EGR fallout kemudian nomor enam adalah EECU nah untuk yang unit euro empat untuk EGR fallout ini tidak ada ya jadi sistemnya hanya murni melakukan penyaringan pada gas buang kita lihat disini ya komponen-komponen dari SCR atau selective catalytic reduction system komponen yang nomor satu ini tadi ACM kemudian yang nomor dua ini adalah pump atau pump atau pompa nomor tiga disini adalah ACU nomor empat disini ADBLUE tank dan nomor lima ini adalah silencer nomor enam ini adalah nozzle yang nantinya berfungsi untuk menginjeksikan region atau cairan ADBLUE dengan menggunakan udara bertekanan nah selanjutnya disini adalah kapasitas tanki ya nanti itu di setiap unit Volvo itu disesuaikan dengan VIC yang tersedia nah untuk yang di FH16 sendiri sesuai dengan spesifikasi yang ada di tempat kita itu untuk tanki ADBLUE nya itu berisi atau volumenya adalah 64 liter disini sesuai dengan tipe masing-masing nah selanjutnya disini adalah bagian dari tanki ya bagian dari tanki ADBLUE itu sendiri yang pertama ada terdiri dari beberapa komponen disini nomor satu ini ada strainer kemudian nomor dua disini ada temperatur dan level sensor nah nomor tiga ini adalah coolant inlet kemudian yang nomor empat ini ini adalah coolant outletnya nomor lima ini adalah ADBLUE outlet kemudian yang nomor enam ini adalah plug connection nomor tujuh ini adalah ventilasi dan nomor delapan yang terakhir temperatur dan level sensor ya ini adalah bagian dari tanki ADBLUE nah sekarang selanjutnya ini adalah bagian dari silencer nah di dalam silencer ini terdapat ada enam sensor kita lihat yang dari yang nomor satu disini adalah temperatur sensor ya atau T1 kemudian yang nomor dua ini temperatur sensor yang T2 nya dan yang nomor tiga disini nomor tiga ini adalah pressure sensor ada pressure sensor kemudian yang nomor empat disini ada temperatur sensor lagi dan nomor lima ini adalah NOX sensor satu dan nomor enam NOX sensor nomor dua jadi di dalam silencer ada enam sensor nah selanjutnya ini adalah diagram dari sistem SCR yang ada pada unit 445 kita lihat disini yang nomor lima ini ini adalah bagian ECM nya ini bagian tanki nah bisa rekan-rekan perhatikan disini yang nomor sembilan atau yang warna hijau ini ini adalah jalur kulen jadi jalur kulen jadi jalur kulen ini berfungsi adalah untuk memanaskan dari region atau dari cairan ADBLUE ini agar tidak memegu dan falap ini akan terbuka yaitu ketika temperatur jalur itu sudah di atas minus 6 derajat ya jadi ini kulen ini berfungsi sebagai heating atau sebagai pemanas kemudian selanjutnya ini yang nomor tujuh disini ini adalah jalur untuk pneumatic system nah disini ada falap nanti yang akan mengatur untuk membantu melakukan injeksi pada silencer ya bersamaan dengan cairan ADBLUE nah nanti cairan ADBLUE ini sebelum masuk ke dalam pompa nanti akan dipanaskan ada heater kemudian nanti akan disaring masuk ke pompa kemudian diatur tingkat volumenya dan disini juga ada temperatur sensornya dan pressure sensor kemudian ada heating juga ya atau bagian heater untuk melakukan penyemprotan ya jadi seperti itulah istilahnya garis besar cara kerja dari ADBLUE nah ini untuk kontrol unit ECU kemudian disini tadi ACM nah ada beberapa pases sebenarnya di dalam proses kerja ADBLUE ini ya ada namanya nanti filling paste ya atau proses pengisian ya di pada bagian pipa-pipa di injektor ini kemudian nanti ada dosat 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 pases atau dosis ya nanti adalah jumlah ADBLUE yang akan disemprotkan kemudian yang terakhir itu ada draining paste itu proses draining pada sisi ADBLUE oke berikan-berikan semua mungkin itu saja terkait dengan pembahasan ADBLUE silahkan kalau ada yang mau bertanya silahkan detik di kolom komentar kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih dan semoga bermanfaat sub indo by broth3rmax